Kasus berikutnya saudara, kondisi bakal calon anggota DPD asal Bengkulu yang ditembak orang tidak dikenal semakin membaik. Menurut keluarga korban tidak memiliki musuh dan tidak ada ancaman sebelumnya. Setelah menjalani operasi akibat tembakan orang tidak dikenal, bakal calon anggota DPD yang juga mantan anggota DPRD Bengkulu Rahiman Dhani kondisinya membaik. Tetapi masih syok. Sejumlah kerabat dan pejabat termasuk Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. telah diperbolehkan menjenggu korban. Sementara untuk keamanan, sejumlah polisi berpakaian preman berjaga di sekitar rumah sakit. Keluarga tidak menyangka Rohidin menjadi korban penembakan. Korban dikenal tidak memiliki musuh dan tidak pernah mendapat ancaman sebelum kejadian. Untuk kondisi, Alhamdulillah kan, membaik. Dari luka lukanya masih ada keluhan atau apa? Tidak ada operasi, malam ya. Belum ada sebetulnya keluhannya. Ya, ini belum ada pemutip ya kan. Kita juga keluarga belum tahu ya. Oh iya, Bu. Iya, tidak ada cerita sama sekali. Tidak ada ya.